switch off the re-trigger and then alright mumpung gue lagi update windows kemudian gue lagi nonton Mesto bikin track kemarin ada yang nanya kok kepotong dia download MP3 nah sekarang gue mau jelasin dari awal aja ya kalau masalah kepotong apa enggak jadi audio tuh ada 16 bit 8 bit, 16 bit 24 bit, 32 bit floating biasanya kalau dipakai untuk sampel itu 24 bit 44,100 kHz kita enggak bicara masalah bit kita enggak bicara masalah kHz jadi ada yang 44,1 lah ada yang bagusan 48 mas atau enggak ada yang bagusan 96 atau enggak ada bagusan 192 atau bukan masalah bagusan bukan masalah bagusan pendengaran manusia itu rata-rata itu antara 20 Hz rendahnya sampai 20 kHz ini kalau di FL Studio nih kalau kita pentokin low-nya itu cuma sampai 20 kalau kita pentokin high-nya itu 20 kg nah ini adalah pendengaran manusia itu dikali 2 jadi 40 tapi ada matematiknya caranya gimana jadi sebutnya 44,1 kHz makanya gue selalu mixing gue selalu cari sampel apa segala macem gue export itu 44,1 kHz boleh 48 boleh 92 itu sebaiknya pas recording jadi kalau recording boleh sampai ke 192 focus light gue bisa 192 ada audio interface yang bisa recording sampai 384 walaupun mereka tetap mixing di 44,1 atau 48 kHz itu enggak masalah enggak masalah kalau audionya itu di stretch bukan di stretch ya maksudnya dipadetin daripada di upscale maksudnya gini di upscale lo dengerin MP3 enakan yang 320 kan yang murni yang murni 320 kbps jadi direndernya 320 kbps bukan dia ngambil MP3 dari 128 kbps terus dirender ke 320 kbps itu namanya upscale itu jadi jelek untuk dengerin jadi kalau mau dibilang bagusan 48 bagusan 44 bagusan 96 sama aja karena lo juga dengernya antara 20 sampai 20 kHz itu juga jarang paling antara 50 sampai 15 kHz sampai 18 kHz selebihnya lo enggak bisa denger apa-apa karena memang range pendengaran manusia segitu tapi gue mau kasih contoh lo ada ada dua file gue ada dua file audio yang satu itu 4,1 kHz yang satunya 96 kHz sebelum kita membuktikan karena kalau cuma dibilang denger bedanya apa segala macem tau bedanya enggak enak kalau kita enggak buktiin sendiri ya kan sekarang gue pengen buktiin pengen ngasih informasi tapi pertama yang harus gue setting di FL Studio adalah sample rate-nya gue naikin ke 96 karena sample karena audio yang mau kita dengerin paling tinggi itu 96 kHz jadi gue penbandingin 44,1 sama 96 kHz jadi ini gue gue mentokin kenapa kalau enggak dimentokin kalau enggak dimentokin ya dia ketekan ke 44,1 oke ini gue udah set kesini kemudian gue ada audio kita dengerin dulu audionya lo dengerin dulu bedanya kalau bisa lo pakai apa namanya alat pendengar yang sesuai sadar enggak gue udah bolak-balik tadi perhatikan enggak ada yang berbeda mungkin audionya enggak berbeda menurut lo cuman menurut gue sedikit berbeda karena gue pakai karaka tapi lo ngelihat enggak ada perbedaan ini yang hijau ini 44,1 yang merah ini 96 gue play gue bolak-balik sekali lagi lo lihat perbedaannya ya lo lihat perbedaannya di apa namanya di Foxen Ghost Pen kita lihat tahun sekarang perbedaannya jadi yang 44 kHz ini kepotong dia diantara 20 sampai 30 disini dia kepotong high frekuensinya enggak keluar frekuensi yang selebihnya itu enggak keluar karena kHz itu kan range itu namanya frekuensi range dari 0 sampai 44,1 kHz dari 0 sampai ke 96 kHz tapi kalau gue kalau gue play yang 96 kHz sampai 48 kHz pentok dia ini kali 2 ya jadi pendekat manusia 0 sampai 20 itu dikali 2 yang 44 kira kurang lebih 42,1 jadi kalau ada audio 96 kHz itu dibagi 2 aja 48 48 x 2 kurang lebih 96 gue kasih lihat sekali lagi ya biar jelas perbedaannya ini 44 kepotong disini dia ini 96 kHz ini balik lagi ke 44 kHz kepotong disini jadi perbedaannya secara visual itu ada karena range-nya lebih panjang lebih banyak kalau gue bandingin pakai parametric EQ enggak bisa karena parametric EQ itu mentoknya cuma 20 sampai 20 Hz sampai 20 kHz kalau pakai TDR Nova yang gratis itu bisa karena dia lebih kita dengerin lagi lihat disini 44,1 kemudian ini 96 oke itu jelas perbedaannya kira-kira ya visualnya seperti kalau bicara masalah beat depth bicara masalah detail itu ke ke WAF ke audionya physical audionya itu ke aliasing makanya lama oke sekarang MP3 gue ada MP3 yang 1 128 kbps yang 1 320 yang orange ini 128 kbps yang pink ini 320 diperhatiin juga ya perbedaannya apa ya kedengaran kan kalau lo punya MP3 128 kbps itu dia akan otomatis kepotong kepotong kita harus segini ini antara 16 sampai 18 itu otomatis kepotong kalau lo mau dengerin yang murni 44,1 kHz itu pakai MP3 yang 320 kbps ini yang 128 ini yang ini yang 320 oke kurang lebih secara visual seperti itu perbedaannya jadi kalau mau ngomongin perbedaan dengan pendengaran master engineering secanggih apa juga belum bisa ngebedain secara aktual secara pasti karena pendengarannya juga cuma antara 20 sampai 20 kHz manusia rata-rata kalau ditanya tapi bang kenapa kalau ada yang rekod 192 ada yang rekod 386 ada yang rekod dari 96 itu gak apa-apa rekod rekod segitu maksudnya biar frekuensi range-nya besar kalau lo mixing di 44,1 kalau lo mixing di 44,1 atau 48 kHz ya gak ada masalah yang penting frekuensinya udah padet dari ujung ke ujung kurang lebih seperti itu gue bukan ahli recording karena gue EDM gue bikin musik disini bukan tukang rekod rekod sih cuma jarang-jarang semoga informasinya bermanfaat gue gak ada skrip jadi kalau gue salah ngomong gue minta maaf sampai ketemu lagi terima kasih